oke pada soal diketahui seperti ini ya 32 pangkat 2 per 5 dikurangi 1 per 100 pangkat min 3 per 2 ini ditambah 27 4 per 3 ini ya untuk mengerjakan soal ini sebenarnya gampang kita rubah dulu ya yang bilangan 32 1 per 100 27 kita sederhanakan 32 itu kita bisa sederhanakan menjadi 2 pangkat 5 ya itu sama dengan 32 nah kita masukkan pangkatnya ini 2 per 5 min kita rubah dulu menjadi bentuk bukan per seperti ini ya kita bentuk kebilangan bahwa 100 ini bisa kita jadikan 1 per ini ya yang ini itu 1 per 10 pangkat 2 nah kita jadikan menjadi 10 pangkat min 2 ini boleh seperti ini kalau apa namanya per pembagian ini kan kalau dibalik menjadi pangkatnya min ya terus kita masukkan pangkat minnya disini yaitu pangkat min 3 per 2 ditambah 2 2 oke 27 bukan 27 ini menjadi 3 pangkat 3 oke dia pangkat 4 per 3 nah ini kita tinggal coret nah ini kan dikali sebenarnya jadi ini kita bisa coret terus ini juga bisa coret artinya 2 kali per 3 per 2 min 2 kali min 3 per 2 minnya juga hilang karena pengalian ya ini juga hilang oke hasilnya seperti ini ini jadinya 2 pangkat 2 min 10 pangkat 3 plus 3 pangkat 4 2 pangkat 2 adalah 4 min 10 pangkat 3 adalah 1000 ditambah 3 pangkat 4 itu adalah 81 nah total setelah perhitungan ini adalah hasilnya 915 lima belas selamat menikmati